Wali Kota Jambi Sarifasa selasa pagi menghadiri pelantikan Dekranas Dakota Jambi serta melaunching buku sejarah Batik Jambi dan perkembangannya. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga mengimbau para pembatik untuk terus membudayakan pewarna alami dalam pembuatan Batik Jambi. Wali Kota Jambi Sarifasa menghadiri pelantikan pengurus Dekranas Dakota Jambi sisa masa bakti 2018-2023 selasa pagi bertempat di Aula Gria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Fasa juga melaunching buku sejarah Batik Jambi dan perkembangannya dalam rangkaian peringatan Hari Batik Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan buku sejarah Batik Jambi tersebut telah digagas selama dua tahun. Dengan dilaunchingnya buku tersebut, diharapkan dapat membuka hasana tentang sejarah Batik Jambi serta menciptakan rasa bangga para pembatik dari kisah-kisah yang telah dibukukan. Selain itu, Fasa juga menekankan kepada para pembatik untuk mementingkan kualitas dalam proses pembuatan Batik Jambi yang memiliki nilai historis karena saat ini banyak penggila batik yang tidak melihat harga namun mementingkan kualitas dari batik tersebut. Fasa menerima kasih. Fasa menerima kasih. Kita tentang sejarah Batik Jambi yang ternyata sejarah itu sangat tua sekali. Dan mudah-mudahan nanti para pembatik juga akan bangga bahwa karya-karya mereka sudah dibukukan saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada penulisnya yaitu Bapak Ramdhani Seraid, putra Jambi yang saat ini melanglang buana di dunia internasional. Dia sudah mendedikasikan untuk menulis Batik Jambi. Mudah-mudahan nanti akan ada seri selanjutnya dari buku Batik Jambi. Fasa juga menghimbau agar para pembatik tetap membudayakan pewarna alami dalam proses pembuatan Batik Jambi seperti pewarna dari kulit jengkol, pohon mahoni, dan lain sebagainya.